selamat pagi teman teman kali ini aku berada di tempat pokok sawit dodosan lagi ya nah ini paling ujung jadi yang tumpuan itu ada tai ayamnya dan yang itu juga tai ayam ini jadi ini dalam ini teman teman ini memang sengaja dibuang disini jadi gak ada tempat pembuangan waktu itu jadi sekarang gak boleh dibuang disini lagi ada disini banyak lembu masalahnya jadi stop dibuang disini tai ayam ini ya ada berapa tumpu ini 1,2,3 dan dulu ini disini tai ayam semua ini jadi kalau musim hujan ini seperti lumpur jatuh ke bawah ini tai ayam itu ya jadi kita wajib pakai sepatu yang seperti ini kalau gak nanti gatel kakinya oke kali ini aku mau dodos lagi di pokok-pokok yang kecil-kecil ini ini pokoknya banyak buahnya ya teman teman setiap pokok ada buahnya juga ini dan yang disitu juga itu jadi disana ini baru di pruning ada orang abang-abang dari medan juga dia khusus pruning disini ini pokok yang kecil-kecil ini ya itu kami panen buah aja gitu teman teman oke ikutin terus kali ini aku mau dodos atau panen salit oke let's go mari tekan sedikit satu satu kedua satu tiga tiga ada lima mari satu dua sisi ada tiga temen-temen jadi buahnya ini banyak masyarakat ya satu dua masih banyak buahnya oke kita lanjut pokok ini eh ada satu lagi oke lanjut pokok itu jadi ini dipager ya temen-temen ini perbatasannya dipager jadi di dalam ini di isi lembu di isi sapi ya oke satu dua tiga empat lima oke temen-temen jadi ini buahnya ini ada berapa di lima dan ini perbatasan nah ini ini sawet tempat orang kampung ini ya sana itu sana itu jadi ini perbatasan kesana ini baru di pruning ini ya jadi suhang itu mau dodos juga ini kesana belum dipanen ini sekitar mungkin ada lima ton lagi yang belum dipanen ya sebelah itu sebelah itu sebelum dan ujung-ujung sana itu belum juga ini ini sebelah sini ini memang pokoknya rapat sama pokok yang besar ya sampai yang tinggi nih jadi bu pokoknya agak kecil-kecil sih kalau orang Jawa ngomong kiyoman gitu dia terlindung dari pokok yang besar-besar ini ya ini dulu ada pokok duriannya nih teman-teman dibunuh dimatikan ya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh jadi disini banyak juga ini buahnya teman-teman kita tengok-tengok dulu buahnya ya ini semalam habis diproni sama abang-abang itu ada orang mau baru kerja ya tapi memang buahnya mantep-mantep ya teman-teman oh ini ini buahnya rapat-rapet gitu itu juga ini 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 agak kecil-kecil ini teman-teman buahnya ini yang sebelah situ itu nah itu besar-besar itu buahnya kita lihat lagi yang disini yang ini juga buahnya rapat itu betul-betul rapat nah ini juga dan sebelah sana itu juga itu setiap pokok ada buahnya sekarang ini mungkin nah itu itu juga buahnya itu nah ini yang masak banyak yang masak juga itu ya teman-teman itu juga itu ini buahnya juga banyak ini wah ini buahnya banyak ini oke lah aku mau dodos lagi ke belakang yang sebelah sana tadi yang belum ada lima baris lagi kebawa ke belakang ya belum di dodos jadi cukup sekian video kali ini bagi teman-teman yang sudah mampir ke channel ini terima kasih banyak dan yang baru bergabung selamat datang dan dukung terus channel ini agar bisa memberi informasi sawit-sawit di Malaysia oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati